Pendekar pengejarnya Wajilit 36. Lidiokham menarik napas panjang, katanya, selamanya aku tak bermusuhan tiada dendam kepadanya, bahwa aku harus membunuh dia, karena terdesak keadaan dan, kau ini sedang bicara? Atau sedang kentut? Ternyata Lidiokham tidak marah, ujarnya menghela napas, banyak persoalannya, aku percaya kau pasti takkan bisa mengerti. Banyak persoalan semula memang sukar ku pikirkan penjelasannya, tapi lambat laun sekarang aku sudah mendapatkan gambarannya yang terang, oh coba kau terangkan kata Lidiokham. Yang membuatnya bingung dan masih tak mengerti adalah kalau toh kalian sudah melepas aku kenapa pula ingin membunuh aku belakangan baru aku mengerti kata Chowliuhi yang lebih lanjut dengan tertawa. Karena akhirnya aku sadar hakikatnya selama ini kau sendiri tidak pernah menolong aku kau. Liu Bubi ragu-ragu, masakah kau sudah lupa di dalam lembah sesat tempat kediaman Chowliuhi yang lebih yakin, tidak salah, tukasnya, hari itu memang kenyataan kau membunuh banyak orang, tapi tujuanmu bukan untuk menolong aku, karena waktu itu aku pun sudah mengejar keluar, kau tidak bunuh mereka, aku tetap bisa lolos Liu Bubi menjengek dingin, kalau kau tidak sudi terima budi pertolongan, aku pun tidak bisa memaksa kau, walau kau tidak pernah menolong aku, aku tetap berterima kasih kepadamu karena bila kau tidak turun tangan, Kui Jeong ayah beranak, Oh Ti Hoa dan Ki Pinjan mungkin sudah benar-benar mati oleh arak Cio Koan. Im, ternyata kau belum melupakan peristiwa itu sungguh harus dipuji, Oh Lok Liu Bubi. Sungguh tentu aku tidak akan lupa, karena selama ini aku sedang heran, setelah bertemu dengan Soh Yong yang di tengah jalan, baru kalian menyusup ke padang pasir, bagaimana mungkin begitu tiba di gulun pasir, dengan mudah kau lantas dapat menemukan tempat kediaman Cio Koan Im di lembah sesat itu. Bukan saja letak lembah sesat itu tersembunyi penuh dipasangi jebakan dan alat-alat rahasia, jarang diinjak manusia luar lagi, jalanan di dalam lembah pun simpang-sir gampang menyesatkan, namun kalian berlenggang dengan mudah pergi datang seperti berjalan di tanah datar bagai di dalam rumahnya sendiri. Bukankah hal ini amat mengherankan Oh Ti Hoa angkat pundaknya, timrungnya, benar, mendengar urayanmu ini, aku pun ikut heran juga, dan lagi, kata Cio Liu Hi yang lebih lanjut, Kepandaian Cio Koan Im menggunakan racun amat pandai, arak beracun buatannya sudah tentu orang tidak tahu, ramuan racun apa saja dan tak bisa memunahkannya, maka setelah dia melihat Oh Ti Hoa rebutan arak beracun dan menenggapnya habis dengan kiping. Yan, segera dia berlalu, karena dia beranggapan dalam dunia ini tiada seorang tokoh siapapun yang mampu menawarkan arak beracunnya itu, maka tanpa sanksi dia tinggal pergi, lalu dengan tajam dia menatap Liu Bubi, katanya Kalem, tapi senak kau membubui obat kepada si pasien yang sudah kau ketahui penyakitnya saja kau memunahkan kadar racun yang mengeram dalam tubuh teman-temanku itu, bukankah hal ini jauh lebih mengherankan benar, kata Oh Ti Hoa angkat kedua tangan. Kalau dia tidak tahu kadar racun apa yang tercampur dalam arak Cio Koan Im, kira bagaimana dia bisa mengobati kami berempat dengan mudahnya jari-jari Liu Bubi yang putih halus dan runcing itu sedang meremas ujung bajunya, katanya, kedua kejadian itu, apakah kau pun sudah dapat memecahkannya? Cio Liu Hi yang tertawa-tawar, katanya, meskipun kedua kejadian ini sulit diterangkan, namun kalian sendiri yang meninggalkan gejala-gejala yang kurang sempurna dan teliti, kalau bukan lantaran kedua peristiwa itu, mungkin selamanya aku tidak akan menebak tepat asal usulmu yang sebenarnya, jari-jari Liu Bubi yang putih menjadi semakin putih dan bercat karena tenaga meremas ujung bajunya terlalu keras, malah kedua lengannya itu tampak gemetar semakin keras, katanya, kau, sekarang kau sudah tahu siapa sebenarnya aku ini ingin aku bertanya dulu kepadamu, seseorang bila dia belum pernah berada di dalam lembah kediaman Cio Koan Im itu, apakah dia bisa pergi datang senaknya Liu Bubi menggigit bibir, sahutnya kemudian? Tidak bisa, seseorang bila dia tidak tahu racun macam apa yang ditaruh dalam rak Cio Koan Im itu, mungkinkah dia bisa menawarkan kadar racunnya? Tidak mungkin, jikalau bukan orang kepercayaan Cio Koan Im yang terdekat, terang tak mungkin bisa tahu jalan rahasia keluar masuk dari lembah sesat itu, maka dia pun takkan tahu dosis racun yang tercampur di dalam arak itu, benar tidak? Mendadak Liu Bubi tertawa terloroh-loroh. Agaknya dia sudah tidak bisa kendalikan emosinya sendiri, seperti orang linglung dia terloroh-loroh terus tak berhenti. Akhirnya Oh Ti Hoa bertanya, dia, memangnya siapakah dia sebenarnya Cio Liu Gi yang menghirup hawa segar, katanya sepatah demi sepatah, masakah kau belum paham bahwa dia adalah murid kesayangan Cio Koan Im Liu Bubi ternyata adalah murid didik Cio Koan Im. Sudah tentu penjelasan ini membuat Oh Ti Hoa terperanjat. Sebaliknya, Rona Mukali Giokam berubah hebat, bentaknya beringas, jikalau dia benar muridnya Cio Koan Im, kenapa sesama saudara seperguruannya dia bunuh seluruhnya Cio Liu Hi yang tertawa dingin, ajaknya, kalau Cio Koan Im sudah berangan-angan hendak menjadi ratu di negeri Kui Je, kalau dia membawa para muridnya yang sekian banyak jumlahnya, bukankah terlalu berabai dan membebani pundaknya kau, kau kira Cio Koan Im yang menghendaki dia membunuh semua saudara seperguruannya itu ya, begitulah kejadiannya, sahut Cio Liu Hi yang, lantaran orang-orang itu tidak pernah menyangka dia bakal turun tangan secara keji, maka mereka tiada satupun yang siaga, kalau tidak dengan tenaganya seorang, masakah dia dalam waktu sesingkat itu bisa membunuh sedemikian banyak orang? Kalau demikian, jadi kau beranggapan lantaran dia murid didik kepercayaan Cio Koan Im, maka dia bermaksud membunuhmu. kecuali itu, agaknya sulit mencari alasan lain untuk menjelaskan persoalan ini, lalu bagaimana dengan aku tanya Li Giok Hang? mungkin kau pun tertipu oleh dia, kau diperalat tanpa kau sadari. kemungkinan dia adalah utusan Cio Koan Im yang dipendam di Kang Lam, maka dia sudi menikah dengan kau dengan embel-embel nyonya muda dari Yong Cui San Chiang sebagai tameng, paling baik untuk menyembunyikan diri, tanya Li Giok Hang, kalau benar dia komplotan Cio Koan Im yang setia, kenapa pula dia mau menolong Oh Ti Hoa dan lain-lain dari keracunan arak itu? karena waktu itu aku sudah membunuh Cio Koan Im, melihat gelagat jelek dan tidak menguntungkan dirinya, maka terpaksa dia menolongnya, maksudnya dia supaya kelak dia bisa mengatur jalan mundur, yang terang kalau Oh Ti Hoa dan lain-lain mampus, toh tiada manfaatnya bagi dirinya, Li Giok Hang mendadak tertawa gelak-gelak. Nada tawanya mengandung penasaran dan gusar, seolah banyak penasaran yang tidak lampias. Cio Li Hu Yang, Cio Li Hu Yang, kau memang terlalu pintar, namun sayang kau keblinger oleh kepintaranmu sendiri, memangnya urayanku barusan salah sudah tentu apa yang kau uraikan tidak salah, apa yang diketahui oleh Cio Li Hu Yang yang serba pintar masakah bisa, saya salah. Sekarang apapun yang kau katakan yang terang sudah tiada hubungannya sama sekali, sorot matanya seolah-olah hendak menyemburkan api, suaranya mirip gerungan gusar, karena sekarang kau jelas akan mati kalau tidak segera aku bunuh kalian, apakah sudah gila seru Oh Ti Hoa kaget. Benar, memang aku sudah gila tapi bila kau menjadi aku, kau akan lebih gila lagi, jari-jarinya gemetar sembarang waktu tombol kotak bau Hai Li Hu A Ting itu kemungkinan tersentuh, kalau orang lain masakah berani adu mulut dan menyindirnya dengan pedas. Tapi Oh Ti Hoa justru tidak peduli, teriaknya, sampai detik ini kau masih ingin melindungi dia sudah tentu, sahut Li Diok Ham kalap. Sampai detik ini, kau masih belum percaya bila bimimu ini adalah murid kepercayaan Cio Koan Im. Sebetulnya Li Ubu Bi sudah tunduk kepala, tiba-tiba dia angkat kepala dan berseru beringas, benar, memang aku adalah murid Cio Koan Im. Tapi sejak mula aku tidak pernah mengelabui dan merahasiakan diriku kepadanya. Oh Ti Hoa melongot, katanya menatap Li Diok Ham, jadikah sudah tahu bila dia adalah murid Cio Koan Im yang dipendam di Kang Lam sebagai matumata, namun kau tetap mempersunting dia sebagai istrimu, kecuali dia memangnya perempuan dalam dunia ini sudah mampus seluruhnya dengan kencang Li Ubu Bi pegang tangan Li Diok Ham, dia tidak membiarkan orang bicara lagi. Namun tangannya sudah gemetar, katanya, segala caci maki yang paling kotor dan keji sudah kalian lontarkan kepada kami, bolahkah beri kesempatan untuk aku bicara, secara terbuka. Cai Hai sedang pasang kuping, ujar Cio Li Uhi yang tersenyum. Di antara murid-murid yang dididik Cio Koan Im, hanya aku dan Ki Bu Yong yang dipungutnya sejak kecil, jadi kami tumbuh dewasa di sampingnya, kami berdua sama-sama anak yatim piatu, malah siapa-siapa nama ayah bunda kami pun tak tahu, semula beliau ada memberi nama kepadaku, setelah aku berada di sini, baru aku merubah Cio Li Udan bernama Bubi, jadi nama Ki Bu Yong juga dirubah setelah rumen bukanya itu dirusak, tanya Cio Li Uhi yang. Benar, semula dia bernama Busu tiada maksud dan aku bernama Bugi tak terkenang, Cio Li Uhi yang menghela nafas gumannya, Busu, Bugi, Bu Hoa, ai walau dia ingin supaya kami Busu, Bugi, betapapun kami ini manusia yang berdarah daging, setiap orang setelah menanjak dewasa pasti tidak akan terkenang ayah bundanya. Sudah tentu kami pun tidak ketinggalan apa boleh buat beliau setuju merahasiakan dan tak mau mencari tahu siapa ayah bunda kami sesungguhnya, setiap kali kami menyinggung hal ini, dia lantas marah dan uring-uringan, bagaimana tindakannya terhadap para murid didiknya, aku sedikit pernah menyaksikannya, ujar Cio Li Uhi yang. Tapi dia terlalu baik terhadap aku dan Ki Bu Yong, cuma watak Ki Bu Yong lebih pendiam dan suka menyendiri, berhati keras lagi. Sudah tentu sifatnya yang lugu itu tidak bisa mengambil hati gurunya, aku sebaliknya lebih, dengan tertawa dingin, Oh Ti Hoa menukas, kau lebih pintar menepuk pantatnya minta Eilman, hal ini tak perlu kau jelaskan karena aku sudah tahu. Bahwasannya Li Uhi Bu Bi tidak hiraukan ocehannya, katanya lebih lanjut, dalam pandangan orang lain, Cio Koan In seolah-olah benar-benar dibuat dari ukiran-ukiran batu, namun justru ia seorang manusia, orang yang punya darah dan daging, maka ia pun memiliki sifat-sifat lemah dari manusia umumnya, Ocoh Li Uhi yang bersuara heran. Ada kalanya, dia pun merasa hambar, risau dan rawan, kesepian dan tersiksa dalam keadaan seperti itu, maka dia pun meminjam marak untuk melampiaskan kedukaan hatinya, malah sering minum sampai mabuk dan tak sadarkan diri, Oh Ti Hoa tertawa geli, ujarnya, taknya Naci Lo Koan In ternyata punya hobi yang sama dengan aku, lantaran hubunganku lebih dekat sama dia, maka sering dia minta aku menemani dia minum arak, pada suatu hari dia pun mabuk-mabuk lagi, dalam mabuknya itu dia membuka sebuah rahasia kepada diriku, rahasia apa tanya Cio Li Uhi yang, hari itu semalam suntuk kami minum arak, menjelang pagi saking mabuk kepalanya sudah lemas, matanya pun menjubelek, tiba-tiba dia memberitahu kepadaku, ayah bunda Ki Bu Yong adalah dia yang membunuhnya, terkesima Cio Li Uhi yang dibuatnya, katanya, apakah karena dia hendak menerima Ki Bu Yong sebagai muridnya, maka dia bunuh kedua orang tuanya ya, memang begitulah, sahut Li Ubu Bi karena amat terpengaruh oleh perasaannya, suaranya sampai serak, setelah merenung sekian lamanya lalu dia meneruskan, mendengar ucapannya, sudah tentu kejutku bukan main, takut lagi, waktu itu terpikir olehku, kalau ayah bunda Ki Bu yang dibunuh oleh dia, apakah ayah bundaku pun dibunuhnya juga sampai di sini, Oh Ti Hoa ikut tegang dan ketarik, tanyanya, kenapa tidak kau tanya dia, waktu dia masih mabuk sudah tentu ku tanyakan, namun dia bilang, riwayat hidupku berlainan dengan Ki Bu Yong, aku adalah bayi ibu wangan, dia sendiri pun tidak tahu siapa ayah bundaku, waktu ku tanya dia lagi, mendadak dia merangkulku dan menangis gerung-gerung, dikatakan dia seorang diri sebatang kera, tiada sanak, tiada kadang, maka sejak kecil dia pandang aku sebagai anak kandungnya sendiri, karena tangisnya itu maka kau lantas percaya begitu saja, mimpi berungoh Ti Hoa pula, Liu Bubi ku cek-ku cek matanya, katanya, meski aku tak percaya namun sulit aku mencari bukti, sudah tentu aku pun tidak berani membocorkan rahasia ini kepada Ki Bu Yang, karena bila hal ini ku beritahu kepada dia, berarti aku mencelakai jiwanya, benar, ujar Choh Liu Hyang, jikalau Chiyoko Aning tahu Ki Bu Yong sudah tahu akan rahasia ini, dia pasti tak akan membiarkan muridnya itu hidup lebih lama, sejak malam itu, lahirnya aku tetap seperti dulu, namun batinku sudah jauh berubah tak mungkin aku bergaul intim dengan dia seperti dulu, sampai di sini Liu Bubi menghela nafas, lalu melanjutkan, perubahan Ki Bu yang justru lebih besar dan menyolok dari aku. Begitu usianya menanjak dewasa semakin lama, sikapnya semakin dingin dan menjauhi Chiyoko Aning. Seumpama sekuntum kembang yang tumbuh di tengah udara, kelihatannya selalu dingin, begitu agung, sedih dan menawan hati, begitu cantik lagi. Meski aku ini seorang perempuan, sampai aku pun merasakan dia teramat cantik, begitu rupawan sampai sanubariku tak berani menyentuhnya, sudah tentu tidak berani aku membuka tabir rahasia itu, Oh Ti Ho A menghela nafas, katanya, sayang sekali kita tidak bisa menikmati roman mukanya yang cantik itu, memang kasihan, takdir memang sudah tentukan nasib seseorang, aku sungguh tidak pernah menduga bahwa Chiyoko Aning merusak wajahnya, nan ayu itu kau juga tahu bila Chiyoko Aning lah yang merusak wajahnya, tanya Oh Ti Ho A. Aku tahu, sahutnya kertak gigi, setelah tahu akan kejadian ini, maka aku insaf aku pun tak bisa lama-lama berada di samping Chiyoko Aning, meskipun berulang kali dia sudah berpesan wanti-wanti kepadaku, katanya dia takkan menggunakan kekerasan terhadapku, tapi dalam pandanganku, ia sudah berubah seperti ular beracun, cukup selintas pandang saja, aku sudah tidak tahan lagi. Bercahaya sorot metu Choh Liu Yang, katanya, memangnya kau melarikan diri aku bukan lari, kalau aku ingin lari, maka jiwaku takkan hidup sampai sekarang. Jadi kau, aku cuma bilang, aku sekarang sudah dewasa, sudah tiba waktunya keluar melihat dunia dan cari pengalaman, sejak melihat dunia dan tumbuh dewasa di tengah gulun pasir yang serba gersang dan tersembunyi dalam lembah sesat itu, bagaimana keadaan dunia luar sedikit pun tidak tahu, maka aku mohon beliau suka memberi kesempatan aku keluar, apa yang dia katakan tanya Choh Liu Yang. Dia tidak berkata apa-apa, dia cuma tanya aku, kapan aku akan pergi bagaimana? jawabmu waktu itu aku sudah tidak sabar lagi, seharipun rasanya sudah tidak betah lagi tinggal di sana, maka segera aku jawab, lebih baik besok pagi, apa dia terus menerima dan memberi izin kepadamu begitu saja mendengar permohonanku, lama dia termenung, mendadak berkata, baik, malam ini aku adakan perjamuan untuk memperingati keberangkatanmu. Aku sendiri tidak duga begitu lekas dan gampang dia mau melulusi permintaanku, keruan bukan kepalang senang hatiku, ku kira terlalu pagi kau merasa senang, ujar Choh Liu Yang. Malam itu juga dia betul-betul menyiapkan sebuah perjamuan untuk mengantar kepergianku, aku betapapun dia suh dan dibesarkan dia, teringat besok juga akan berpisah, hatiku merasa berat dan sedih juga, teringat orang begitu gampang memberi izin dirinya untuk pergi, tak urung hati amat haru dan terima kasih sekali. Maka malam itu aku temani dia minum arak sebanyak-banyaknya, mendengar sampai di sini, lapat-lapat Oh Ti Hoa sudah merabai tujuan jahat dari kata-katanya itu, mau tidak mau dia ikut tegang juga bagi keselamatannya, tak tahan dia bertanya pula, bagaimana keesokan harinya muka Liu Bubi tidak menunjukkan perasaan hatinya, katanya Tawar, hari kedua, dia mengantar aku sampai di mulut lembah, dia lepas aku pergi, Oh Ti Hoa melongot, katanya, begitu saja dia mau melepas kau pergi kembali Liu Bubi menekpekku rada lama, meskipun na mukanya tidak menunjukkan mimik hatinya, namun kulit mukanya begitu pucat seperti mayat hidup, sorot matanya justru memancarkan kebencian yang berlimpah-limpah katanya dengan tegas. Begitulah dia melepaskan aku pergi, karena sebelumnya dia sudah perhitungkan aku pasti akan kembali lagi, kembali, harus kembali lagi tanya Oh Ti Hoa. Belum lima ratus li aku menempuh perjalanan, segera terasa perutku sakit sekali seperti disayat-sayat, seolah-olah banyak ular-ular kecil menggerogoti perutku, seketika merinding sekujur badan Oh Ti Hoa, katanya, arak, arak itu beracun Liu Bubi kertak gigi, sahutnya mendesis, benar dalam arak ada racun, maka dia sudah perhitungkan, aku pasti akan merangkak balik, minta pengampunan dan obat pemunahnya, kalau tidak aku akan mampus di tengah gulun pasir, tanpa ada orang yang mengubur mayatku. Oh Ti Hoa seketika naik pitam, serunya, kalau dia sudah melulusi permintaanmu dan mengantar kau pergi, kenapa dia mencampur racun dalam arak itu? Karena dia ingin supaya aku tahu akan kelihayannya, supaya selama hayatku tidak berani membangkang dan durhaka kepadanya, supaya aku berlutut dan menyembah mohon ampun kepadanya, karena dia amat suka melihat orang menyembah dan meratap di ujung kakinya, Oh Ti Hoa menarik napas panjang, gumamnya, untung manusia sekeji itu kini sudah mampus, berkata Liu Bubi lebih lanjut, meski rencananya rapi, perbuatannya keji tapi dia lupa akan satu hal, lupa apanya, tanya Oh Ti Hoa. Dia lupa di waktu dia mabuk, banyak rahasia yang pernah dia beritahu kepadaku, dia memberitahu Kero memunahkan racunnya kepadamu. Aku ini muridnya sudah tentu aku ikut mempelajari, Kero menggunakan racun dan Kero memunahkannya, kalau tidak mungkin kau pun takkan hidup sampai sekarang, Oh Ti Hoa menyengir sambil mengelus hidungnya tanpa bicara lagi. Maka berkatalah Chow Liu Hyang, tapi racun yang dia gunakan terhadap kau pastilah kadar racun yang belum pernah dia turunkan kepadamu, hakikatnya kau sendiri tak tahu racun apa yang dia taruh dalam arak yang kau minum, Kero bagaimana kau bisa memunahkannya Aku mengerti akan hal ini, tapi pernah ia memberitahu kepadaku daun genia bukan saja dapat membuat seseorang terperosok ke dunia nista, ada kalanya pun dia ada manfaatnya untuk mencegah rasa sakit, karena dia bisa bikin manusia mati rasa, dan tenggelam dalam kenikmatan hakikatnya orang yang sudah menggunakan obat ini, akan lupa dirinya, maka sejak mula, diam-diam aku sudah mencuri sekotak ganja itu, yang kubuat menjadi bubuk putih yang halus jadi sudah lama aku selalu siaga bila diriku diracun olehnya, tapi bila seseorang setiap hari selalu tenggelam dalam pati rasa dan lupa daratan betapa kehidupannya tidak seperti mati sudah tentu aku tahu menggunakan obat ganja untuk mencegah sakit sama seseorang yang sudah ketagihan, candu, dan tak mungkin bisa memutus kebiasaannya itu tapi waktu itu sungguh aku tidak kuat lagi, menahan derita apalagi meski mati, aku bersumpah tidak sudi kembali, mohon ampun kepadanya apalagi menjadi budaknya seumur hidup, maka kau lantas diperbudak oleh obat-obat ganja itu kata Chow Liu Hiang. Liu Bubi tunduk diam, malu rasanya bila orang lain melihat mukanya. Karena derita membuat kulit dagingnya kejang berkerut kemerut. Tampak Soh Yon Yong, Li Ang Siu, Sung Tiam Ji bercucuran air mata, demikian juga muka mutiara hitam menampilkan rasa pedih dan duka. Memang sesama perempuan kadang kalah sukar menjadi sahabat karib, tapi betapapun perempuan merasa iba dan simpatik terhadap sesama jenisnya, karena mereka berpendapat asal dia perempuan, maka dia patut dikasihani. Soh Yang Yang menghela nafas, katanya, selama beberapa tahun ini hidupmu tentu menderita, kalau demikian, kata Oh Ti Ho A, malam itu waktu di dalam penginapan kau menjerit dan merintih menahan kesakitan, lantaran kadar racun dalam tubuhmu kemat, jadi bukan pura-pura belaka dulu setiap kali penyakitku ini kemat, cukup asal aku menelan sedikit bubuk obat ganja, rasa sakitku segera lenyap. Tapi belakangan ini, meski aku menelan dua lipat obat bubuk itu lebih banyak, rasa sakitnya tidak hilang dan obat itu sudah tak manjur lagi. Ya, bukan lantaran obat bubuk ganja itu sudah kehilangan hal siatnya, adalah karena ragamu sudah mulai kebal dan tak mempantar hadap obat bubuk itu lagi, saya umpama seseorang yang sudah kumat arak, semakin lama arak yang kau minum semakin banyak, sedikit pun tidak salah, Tuka Sohti Hoa. Dulu cukup dua cangkir saja arak tertuang ke dalam perutku, badan terasa enteng seperti hendak terbang, segala kerisauan hati terlupakan semua, tapi sekarang umpama menghabiskan tiga sampai lima kati arak yang paling keras pun, rasanya seperti belum minum, tak tahan Chow Liu Hi yang tertawa-tawa, dia tahu bagi seorang penggemar arak, bila ada kesempatan pasti suka mengagulkan diri akan takaran minumnya yang luar biasa, terdengar Oh Tio Hoa berkata pula, kalau malam itu benar kau memang sedang kumat penyakitmu, lalu siapakah yang membokong kami dengan bau Hai Li Hoa Ting Liwububi berdiam lagi, lalu sahutnya tawar, aku juga Oh Tio Hoa melongot, katanya, jelas ku dengar suaramu yang sedang-sedang sekarat di dalam kamar. Mana mungkin kau bisa keluar membokong kami? Kau, tentunya kau tidak menggunakan ilmu sesat bukan obat, ganja itu sudah tidak begitu manjur seperti dulu untuk mencegah sakit, tapi masa kerjanya pun tidak terlalu lama, begitu mendengar suara kalian sudah keluar dari pekarangan, segera ku suruh seorang pelayanku pura-pura merintih seperti aku, setiap orang bila merintih kesakitan suaranya tentu berubah, umpama kalian merasakan perbedaan suaraku itu, toh tidak akan curiga, lalu kau buang alat bau Hai Li Hoa Ting di dalam hutan, maksudmu supaya tidak konangan oleh kami tanya Oh Tio Hoa. Liwububi mengangguk sambil mengiakan, bahwasannya kalian pun tidak pergi mencari ciampu tujuh jari itu, karena dalam dunia ini hakikatnya tak pernah ada seorang seperti yang kau sebutkan itu. Liwububi tertawa, katanya, bukan saja tiada orang seperti itu, sampai pun Paman Hiong yang ku sebut itu pun embe-embe saja, kalian sengaja bilang hendak mencari orang, karena kalian sudah merogoh kantong mengeluarkan 20 laksatahil perak untuk membeli seorang pembunuh, di waktu dia melakukan pembunuhan, kalian kebetulan tiada di tempat, kalau tidak kalian pun tidak perlu mencari dia, ya, memang begitulah kejadiannya. Siapa tahu pembunuh itu justru teringkus oleh Chow Liu yang, kuatir dia membocorkan rahasia, maka kalian lantas membunuhnya, sedikit pun tidak salah, mengawasi Chow Liu yang, oh tihoa tertawa getir, katanya, baru sekarang aku benar-benar sadar dan kagum pada kau, segala ramalanmu ternyata cocok seluruhnya, muka Liwububi seketika menampilkan rasa heran, tanyanya, kejadian itu, apakah sebelumnya sudah kau ketahui tapi sulit aku mengerti kenapa kau hendak membunuh aku ujar Chow Liu yang, kalau kau bukan membalas dendam bagi kematian Chow Koan Im, memangnya karena apa kembali Liwububi berdiam diri cukup lama, sahutnya kemudian, aku demi diriku sendiri, kau sendiri seru Chow Liu yang melengat, apakah kau sendiri ada permusuhan dengan aku, aku tidak punya dendam, tiada permusuhan dengan kau, tapi bila kau tidak mati, maka akulah yang mampus, kenapa semakin tak mengerti Chow Liu yang dibuatnya, beberapa tahun belakangan ini, penyakitku semakin sering kumat, malah jaraknya semakin dekat, maka obat ganja yang kuperlukan pun semakin banyak, sekotak yang kubawa keluar itu sudah habis, jadi aku harus membeli di kalangan Kang Oung betapa sulit mendapatkan bahan-bahan yang kuperlukan ini, aku insaf kalau keadaan berlarut semakin lama, meski aku tidak mati lantaran racun Chow Koan Im, akhirnya aku akan mampus karena terlalu banyak makan obat ganja serta keracunan pula, ya, memang begitulah akhirnya, kata Chow Liu yang, aku sendiri menderita dan tersiksa sih tidak menjadi soal, tapi, tapi aku tidak tega menyeret dia ikut tersiksa, karena penyakitku ini, untuk mencari obat ganja, entah berapa banyak uang yang sudah dia keluarkan, betapa dia ikut menderita, muka Ligiokham pucat lesi, katanya kertak gigi, tak usah kau bicarakan hal itu lagi, urusan sudah terlanjur sedemikian jauh, demikian kata Liu Bubi, aku harus membeber semua kejadian ini, memang harus dan pantas kau beber seluruhnya timbrungoh T. Hoa. Menurut apa yang ku tahu, selama hidup Chiyoko Anim dia hanya takut terhadap seseorang, dia pernah bilang, orang ini boleh dikata adalah musuh bebu yutannya yang selalu merupakan lawan mematikan dari segala kemampuannya, seluruh kepandainya takkan mempan dan tak berguna sepeserpun untuk menghadapi orang yang satu ini, Oho T. Hoa bersuara dalam tenggorokan, apa benar dalam dunia ini ada tokoh macam itu, siapa dia? Liu Bubi tidak menjawab pertanyaan, katanya lebih lanjut, maka aku lantas berpikir, kemungkinan orang ini bisa memunahkan racun Chiyoko Anim yang mengeram dalam badanku, ya, di waktu kau tahu dirimu sudah keracunan, seharusnya kau langsung pergi mencari dia, kata Oh T. Hoa. Mesti sudah lama keinginanku mencari dia, tetapi selama itu aku tidak berani, apa yang kau takuti karena bukan saja dia merupakan tokoh kosen yang berkepandaian silat paling tinggi di seluruh jagad ini, dia pun orang yang amat menakutkan, wataknya sukar diraba, senang marah tidak menentu, bukan saja tidak mau memberdakan benar-salah, dia pun tidak peduli jahat dan bajik, asal dia senang, apapun dapat dia lakukan, membunuh jiwa seseorang dalam pandangannya seperti memites seekor semut belaka, orang sebrutal ini, aku toh ingin menempurnya, kata Oh T. Hoa. Liu Bubi melerok kepadanya, sorot matanya menunjukkan penghinaan, seperti berkata, mengandalkan kepandayan Bu Oh T. Hoa saja, meski selat sejumlahnya juga jangan harap kuat melawannya, tapi dia tidak utarakan isi hatinya, katanya kemudian dengan menghela nafas, walau aku takut menemui dia, namun keadaan semakin mendesak aku untuk pergi ke sana, tak tahan Oh T. Hoa menyala lagi, sebetulnya kau sudah berhasil menemui dia, belum sudah apa dia mampu mengembati penyakitmu, sudah tentu dia bisa, cuma dia mengajukan syarat, syarat apa syaratnya sepele saja, dia minta sesuatu benda dari aku, Oh T. Hoa mulai tegang, lapat-lapat dia sudah merabah syarat apa yang diminta oleh orang aneh itu, tapi tak tahan dia bertanya juga, barang apa yang dia minta yang diminta adalah batok kepala Chow Liu Hyang, sudah tentu semua orang sama tertegun mendengar penjelasan ini, lama juga suasana dalam bui di bawah tanah itu sunyi senyap, akhirnya Oh T. Hoa pula yang membuka suara sambil mengawasi Chow Liu Hyang, apakah otakmu merupakan barang mestika yang tak ternilai harganya, kenapa begitu banyak orang yang menginginkan batok kepalamu dengan kau, aku tidak bermusuhan tiada dendam, sebetulnya aku tidak tega dan sudi melakukan perbuatan sekeji ini untuk membunuh kau, tapi orang itu bilang, racun yang mengeram dalam tubuhku sudah berakar, paling lama bisa bertahan tiga bulan lagi, dalam tiga bulan ini jikalau aku tidak berhasil menyerahkan kepalamu kepadanya, dianjurkan supaya aku lekas mempersiapkan diri untuk ajal, tanpa sadar Chow Liu Hyang kucek-kucek hidung, katanya, sekarang sudah berapa lama? Sudah dua bulan. Apakah omongan orang itu dapat dipercaya jikalau kau tahu siapa dia, kau tak curiga akan ucapannya, aku sih tak menduga, ternyata kau toh perempuan yang takut mati juga, demikian olok Oh Ti Ho A. Bercucuran air mati Li Ububi, katanya sesenggutkan, aku tidak takut mati, aku hanya, hanya, hanya apa desak Oh Ti Ho A. Dengan suara serak Li Giokham menyela pula, hanya karena aku, dia tidak tega pergi meninggalkan aku seorang diri, tentunya kau sudah paham bukan aku sudah ngerti, ujar Chow Liu Hyang. Tentunya kau pun sudah tahu, bahwasannya dia bukan matu-matu dari siapapun bahwa dia bukan matu-matu. Chow Ko An In seperti yang kau duga dia hendak merenggut nyawamu lantaran dia harus mempertahankan hidup, manusia hidup kalau bukan demi pribadi sendiri dia akan kualat, untuk ini aku tidak menyalahkan dia. Apa yang dia lakukan dan perjuangkan memang pantas dan jamat, agaknya Li Giokham tidak menduga Chow Liu Hyang bakal mengeluarkan kata-kata ini, katanya kemudian setelah terlongong, kalau demikian sukalah kau memberi kesempatan kepadanya untuk melaksanakan keinginannya, tadi sudah ku katakan, manusia hidup bukan demi diri sendiri tidak akan kualat, meski aku ingin membantu dia, tapi paling tidak aku harus pikirkan dulu kepentinganku juga, dengan tajam ia awasi Li Giokham, maka lalu menambahkan dengan tertawa, jikalau kau diminta memenggal kepalamu sendiri untuk membantu orang lain, kau mau tidak muka Li Giokham yang pucat seketika merah padam, serunya kasar, tapi bantuan ini tidak bisa tidak harus kau lakukan, oh, apa ya jikalau kau tidak mau mampus, biar kelima temanmu ini menebus kematianmu, tentunya kau tidak tega melihat kelima temanmu ini mampus, gara-gara kau bukan jikalau kau bunuh mereka, kalian suami istri, yang terang kami suami istri sudah tidak ingin hidup lagi, agaknya kau ini memang romantis dan kukuh, demi bini sendiri tak segan-segan kau melakukan perbuatan terkutuk apapun, tapi kenapa tak langsung saja kau gunakan bau Haile Hoatting di tanganmu itu untuk membunuh aku Li Giokham kertak gigi, serunya sumbang, aku tidak yakin berhasil membunuh kau, sekarang merupakan pertaruhanku yang terakhir kali, aku tidak mau main-main dengan taruhanku ini, sedikitnya ucapanmu ini terhitung jujur, sampai di sini saja ucapanku, tak berguna kau mengulur waktu biar aku memberi kesempatan terakhir kepadamu untuk berpikir, setelah aku menghitung lima, kalau kau tidak mampus biar mereka yang gugur coh liuhi yang geleng-geleng kepala, gumamnya, lima hitungan? Kenapa tidak tiga hitungan saja? Bukankah lebih pendek lebih tegang dan menusup perasaan dengan muka membesili Giokham mulai hitungannya, satu, karena tegang dan dihayati emosi suaranya kedengaran serak, dua kali mulutnya bergerak baru hitungan satu terucap karena dia tahu Ji kalau coh liuhi yang tidak mau mati, meski Oh Ti Ho A, Soh Yong Yang, Li Ang Siu, Sung Tiam Ji dan Mutiara Hitam mampus, mereka suami istri pun takkan bisa hidup lebih lama lagi. Sikap dan mimik coh liuhi yang tetap tenang, seperti tidak rela atau mau jiwanya harus dikorbankan begitu saja. Dua dengan suara serak Li Giokham menambah satu hitungan lagi. Ternyata coh liuhi yang tetap berdiri adem ayam sambil menggendong kedua tangannya, mulutnya menyungging senyuman malah. Sungguh Li Giokham tak sudi melihat senyumnya, terpaksa dia melotot kepada Soh Yong Yong dan lain-lain, sudah tentu dia pun tahu tiada seorang pun dari mereka yang mau bilang, coh liuhi yang, lekas kau mampus saja. Biar kami yang bertahan hidup, kami adalah orang-orang yang terdesak oleh kau, jikalau kasu dimati demi kami, seluruh orang dalam dunia ini akan memuja dan menyanjung dirimu, tapi Li Giokham pun tidak mengharap mereka bilang demikian, dia menganggap mereka bilang, coh liuhi yang sekali-kali kau tidak boleh mati. Biarlah kami yang mati. Kami orang-orang awam yang tiada berguna hidup dalam dunia fana ini, mati pun tidak menjadi soal, lebih besar mereka harapannya bilang, dapat mati demi kau, kami akan mati dengan meram dan terhibur di alam baka, semoga kau tidak melupakan kami, setiap musim semi pada tanggal kematian kami, sulutlah dupa di depan pusara kami, kami sudah puas dan tentram, karena Li Giokham tahu bila mereka mengucapkan kata-kata ini, maka terciptalah suatu suasana kepedihan, kegagahan dan ketukan jiwa yang memilukan. Dia pun tahu coh liuhi yang sesuai dengan julukannya sebagai maling romantis, pasti hatinya akan terketuk oleh bujukan kata-kata ini dan berkobar serta mendidih darahnya, sehingga tak bis mengendalikan emosi sendiri. Dikala itu umpama dia tak mau mati, maka dia suami istri pasti akan mampus. Tapi kenyataan Soh Yong yang dan lain-lain tetap bungkam, mereka berdiri tetap tak bergerak di tempat masing-masing, menunggu dengan tenang, bukan saja tidak tegang, sedih juga tidak. Keruan kejut heran dan putus asa Li Giokham dibuatnya, kenyataan orang-orang ini tidak terpengaruh oleh suasana, memangnya mereka bukan manusia yang berdarah daging dan tidak punya perasaan dan emosi? Dengan tegang Li Giokham menambah hitungannya, tiga, mendadak Chow Liuhi yang tersenyum dan berkata, baru sekarang aku paham akan dua hal-dua hal apa tercetus pertanyaan dari mulut Li Giokham. Baru sekarang aku paham bahwa anak didik keturunan Yong Cui San Siang memangnya tidak bisa melakukan kejahatan, karena bukan saja kau tak tahu kera bagaimana kau harus melakukan kejahatan itu, sampai pun kera bagaimana kau harus menggertak dan menakuti orang pun tidak tahu. Sambil tersenyum dia meneruskan jikalau kau ingin orang takut akan rencanamu, maka kau sendiri jangan takut, jikalau kau sendiri sudah ketakutan lebih dulu, orang lain mana bisa kau bikin takut oh T.H.A. bergelak, serunya, tidak salah, begitu pula bagi seorang yang suka yimer, sekali-kali dirinya tidak boleh tertawa di waktu mengucapkan kata yang lucu dan menggelikan, jikalau kau sendiri sudah terpingkel-pingkel, meski ceritamu amat lucu dan menarik. Orang lain tidak akan tertawa melihat kelakuanmu sendiri, Li Giokham gusar, dan beratnya, kau kira, Li Giokham gusar, kalian sangka, Coh Liuhi yang tidak beri kesempatan dia bicara tukasnya, anak didik dari keluarga Hulit seperti kalian ini masih mempunyai suatu ciri yang paling fatal, ciri apa hampir saja Li Giokham tak bisa tahan diri, hendak bertanya. Tapi akhirnya dia urungkan malah menggembur keras, empat hakikatnya Coh Liuhi yang tidak heraukan pada hitungannya, katanya lebih jauh, ciri kalian yang terbesar adalah tidak punya pengalaman Kang Oung sama sekali, soalnya kalian sendiri tidak perlu berkecimpung dan berusaha di kalangan Kang Oung berjuang dan bersusah payah untuk mencari hidup, kalian dilahirkan sudah hidup dalam kemewahan, merasa derajat sendiri jauh lebih tinggi dari orang lain, oleh karena itu sedikit banyak kalian sama berpandangan cupat dan sempit, anggap segalanya serba bisa, serba tahu dan serba punya, oleh karena itu tidaklah heran bila kalian sering lalai, ceroboh dan gampang keblinger, mendadak dia tuding Bau Hai Li Ho Ating di tangan Li Giokham. Katanya lebih lanjut, umpama kata, alat Bau Hai Li Ho Ating ini sekarang merupakan tameng kehidupanmu, kalian suami istri kini hanya mengandalkan alat itu, apakah pegasnya tetap bekerja normal? Tidak kau lihat apakah kotak itu memang benar ada isinya sikap Li Giokham seperti kena lecut cambuk, katanya dengan serat, Bau Hai Li Ho Ating selamanya belum pernah gagal, tiada sesuatu yang abadi dan tak pernah salah di dalam dunia ini, sampai pun matahari ada kalanya digigit anjing langit gerhana, kenapa pula Bau Hai Li Ho Ating ini tak mungkin gagal? Bukan mustahil alat dan pegasnya sudah karatan. Mungkin pula ada ulat-ulat kecil yang tiba-tiba menyusup ke dalam, sehingga lubang jarumnya tersumbat hidung Li Giokham pun sudah mulai basah oleh keringat, tangan yang memegangi alat senjata rahasia pun mulai gemetar. Berkata Chow Li Wui yang lebih lanjut dengan tawar, apalagi, umpama alat ini tak pernah gagal, sekarang pun tak berguna lagi, karena bahwasannya alat ini kosong, kemarin malam waktu kami menghadapi Tian Lo Tehang suami istri paku-paku di dalamnya sudah kita samlipkan seluruhnya, tiba-tiba Li Giokham terbahak-bahak, katanya, kau kira aku ini anak umur tiga tahun, masakah gampang kau gertak dengan omongan kentutmu ini? Biar ku beritahu terus terang, obcehanmu hak kekatnya tiada sepatah katapun yang ku percaya, meski nadanya begitu dan tandas, sebenarnya hatinya sudah goyah, karena orang yang benar-benar punya keyakinan tidak akan tertawa begitu rupa, tawa semacam itu tak lebih hanya untuk menutupi kekalutan pikiran dan kekhawatiran hatinya. Jikalau kau tidak percaya, Coh Li Yuhi yang tetap kalem kenapa tak kau periksa sendiri tidak perlu aku memeriksanya, tak perlu seru Li Giokham dengan geram. Mulut mengatakan tidak perlu, namun tak tertahan biji matanya sudah melirik ke arah kotak yang dipegangnya, tangan yang lain tanpa sadar pun terangkat mengelus bagian permukaannya. Bahwasannya apakah kotak ini berisi atau kosong hak kekatnya dia tidak akan bisa melihat dan merasakan, tak mungkin terabah oleh tangannya pula, maklumlah karena ketegangan urat syarafnya saja yang tak bisa mengendalikan perasaan di diri sendiri lagi. Tepat di saat biji matanya melirik itulah, meski hanya sekilas, laksana anak panah tiba-tiba badan Coh Li Yuhi yang melenting menubruk maju. Sudah tentu kejut dan murkali Giokham bukan kepalang, namun berkelit pun sudah tak sempat lagi. Meski gerak reaksinya cukup cepat, namun tiada sesuatu gerakan apapun yang bisa menandingi kecepatan gerak Coh Li Yuhi yang... Dikala dia sadar dirinya kena tipu Coh Li Yuhi yang sudah angkat kedua tangannya tinggi ke atas kepala, di tengah pergumulan seru itu, entah jari-jari siapa yang menyentuh tombol lalat senjata rahasia bau Hai Li Ho Ating itu. Bung sinar perak laksana kilat sama ramai, 27 batang Li Ho Ating seluruhnya amblas tak kelihatan. Seluruh tenaga dan semangat Li Giokham seakan-akan ikut melesat keluar, ikut menyertai seluruh paku-paku Li Ho Ating yang merupakan sandaran hidupnya, sekujur badannya seakan-akan menjadi hampa dan melompong tak bersukma lagi, tang kontan alat senjata rahasia itu pun tak kuat dipegangnya lagi, jatuh berkelontangan di atas lantai. Peristiwa ini berlangsung dalam waktu yang teramat singkat, suara di kala Li Ho Ating itu melesat keluar lalu menancap di atas batu, disusul suara kelontangan dari alat senjata rahasia yang jatuh itu, boleh dikata hampir berlangsung dalam waktu yang bersamaan, kejap lain suasana menjadi hening lelap, seperti tiada kehidupan lagi dalam malam semesta ini. Tampak tangan kiri Choh Liu Hiang menyanggah tangan kanan Li Giokham, sementara sikut tangan kanannya menyelinap di antara ketiak kiri Li Giokham. Li Giokham sendiri seperti orang yang sudah kehilangan sukma, bukan saja matanya tidak mengawasi Choh Liu Hiang atau mengawasi orang-orang di sekitarnya, dengan mendorong dia mengawasi ke-27 paku-paku yang amblas masuk ke dalam batu di atas langit-langit. Sebetulnya Liu Bubi sudah melangkah hendak menerjang Choh Liu Hiang, tapi baru selangkah tiba-tiba dia tertegun dan menjubelek di tempatnya. Dia pun tak mengawasi Choh Liu Hiang, hanya mengawasi Li Giokham seperti orang linglung, sepasang matanya yang indah jeli itu penuh diliputi rasa pilu, rawan dan duka, penuh diliputi derita, juga terkandung rasa cinta yang tak terhingga. Dia tidak mengucurkan air mata, namun sorot matanya jauh lebih memilukan daripada mengucurkan air mata. Begitu sergapan Choh Liu Hiang berhasil, sudah tentu Oh Ti Ho A, Soh Yong Yang, dan lain-lain berjingkrak kegirangan, namun tiada satupun di antara mereka yang bergerak dan bersuara, tertawa atau bicara pun tidak. Seolah-olah mereka sama haru akan nasib dan liku-liku percintaan kedua suami-istri yang mengalami berbagai rintangan dan gembelengan, rasanya segan dan tak tega lagi melukai hati mereka, karena meski perbuatan mereka selama ini amat tercela dan menyakiti hati mereka, betapapun pengalaman hidup mereka jauh lebih harus dikasehani. Tiba-tiba Song Tiam Ji mendekap mukanya, pecahlah tangisnya sesenggukan. Memang selamanya jarang orang bisa merabah kapan nona-nona muda yang dimabuk asmara bisa mengucurkan air mata, karena sembarang waktu kemungkinan saja menghadapi setiap persoalan. Gadis-gadis itu bakal menangis, mungkin saja lantaran cinta mereka mengalirkan air mata. Mereka bisa menangis karena sesuatu benda yang indah, namun mungkin pula bersedih karena melihat suatu tragedi yang tragis. Mereka bisa menangis lantaran duka, namun bisa pula mengalirkan air mata karena kegirangan. Malah kemungkinan pula mereka bisa menangis bukan lantaran suatu persoalan. Tapi air matu Sing Tiam Ji sungguh air mata kejujuran, air mata murni, seolah-olah dia sudah lupa bahwa kedua suami istri ini adalah musuh yang dia benci dan ingin dibunuhnya, malah mereka pun ingin membunuhnya. Namun dia menangis begitu pilu, sehingga orang tak tahan dan sama menyangka dia lebih rela memenggabatok kepala Chow Liu Hiang, untuk menolong kedua suami istri ini. Biji meteli ang siu, Soh Yong Yang dan mutiara hitam, lambat laun ikut berkaca-kaca dan basah pula oleh air mata. Oh Tihua menghela nafas, gumamnya, perempuan, oh perempuan, sungguh birahi, Chow Liu Hiang tertawa getir, ujarnya, wah, karena tangisan kalian ini, aku pun merasa seakan-akan aku inilah yang memang patut mati. Tiba-tiba li ang siu bertanya, kau, bagaimana keputusanmu akan mereka Chow Liu Hiang termenung, katanya kemudian, sudah tujuh kali mereka berusaha membunuh aku, tapi selanjutnya mereka takkan bisa mencelakai kau lagi, ujar li ang siu. Berkata Soh Yong Yang lembut, tadi ku dengar mereka bilang, mereka hanya mencari suatu tempat yang sepi, hidup tenteram di tempat pengasingan untuk beberapa bulan terakhir ini, kau, bolehlah kau beri kesempatan kepada mereka, benar, boleh kau lepaskan mereka saja, mutiara hitam ikut menimbrung. Bagaimana maksudmu sendiri tanya Chow Liu Hiang kepada Oh Tihua? A. Tidak boleh dilepas, belum ucapan Oh Tihua selesai, Sung Tiam Ji sudah berjingkrak, serunya sambil banting kaki, kenapa tidak boleh dilepas, kenapa kau ini begitu kejam li ang siu menimbrung. Oh Tihua menarik napas, katanya, jikalau sekarang kita biarkan mereka pergi, berarti membunuh mereka pula secara tidak langsung soalnya Liu Bubi takkan hidup lama lagi, bila dia meninggal, apakah Li Giyok Ham masih bisa hidup Soh Yong yang berempat sama Tertegun, kau, Li Ang Siu Gugub. Memangnya kau hendak menolong mereka malah jikalau mereka berhasil membunuh Chow Liu Hiang, sudah tentu adalah musuh besarku. Namun mereka tidak berhasil membunuh Chow Liu Hiang, sebaliknya pernah menolong jiwa kami, oleh karena itu bukan saja mereka adalah teman baikku mereka pula sebagai tuan penolongku, sampai di sini Oh Tihua membusungkan dada, katanya keras, memangnya Oh Tihua harus manda saja mengawasi tuan penolongku mati karena keracunan? Sung Tiam Ji tiba-tiba memeluknya, serunya tertawa dengan mengembeng air mata, kau memang orang baik, kulit mukanya tinggal satu dim di hadapan Oh Tihua. Oh Tihua seperti merintih, katanya, jikalau kau memeluk lebih kencang dan tidak segera lepaskan, aku akan menjadi orang jahat, tersipu-sipu song Tiam Ji lepaskan pelukannya, mukanya sudah merah malu, namun butiran air mata di pepinya belum lagi kering, seolah-olah buah apel yang masak basah oleh air embun. Dengan tertawa besar Oh Tihua menghampiri trali besi katanya, asal kau berterus terang siapa sebenarnya orang yang dapat menolongmu, kita akan bantu kau meminta obat pembunahnya kepada dia, jikalau dia tidak mau beri, hehehe, jangan pandang si kupu-kupu kembang lagi kepadaku kalau tidak kuhajar dia sampai gepeng kepalanya. Li Giokham tetap mendelong mengawasi paku-paku di atas langit-langit. Demikian pula Li Ububi mengawasi muka Li Giokham tanpa berkedip. Seolah-olah kedua suami istri ini tidak mendengar percakapan mereka. Cobalah kau sebutkan, pintas Soh Yong yang lembut, asal kau mau katakan, mereka pasti akan berdaya mendapat obat pembunah itu, dari celah-celah trali besi liang siu ulur tangan menarik lengan Li Ububi, katanya, betapapun sulitnya urusan ini, Choh Liu Hi yang pasti dapat berdaya untuk memperolehnya, akhirnya bercucuran air mata Li Ububi, katanya pilu, sungguh kalian terlalu baik, kebaikan kalian terhadapku, selama hidupku ini mungkin takkan bisa ku balas, cobalah kau sebutkan, terhitung kau sudah membalas kebaikan kita, ujar Li Ang Siu. Tiba-tiba Li Ububi menarik tangannya, katanya gemetar, tak bisa ku katakan, kenapa tidak bisa Li Ang Siu menegas. Kata Li Ububi dengan air mata bercucuran, karena bila ku katakan, bukan saja tak berguna, malah kalian bisa celaka karenanya, sekarang aku, sungguh tidak tega aku membuat celaka, kau khawatir kita terbunuh oleh orang yang memiliki obat pembunahnya itu, tanya Li Ang Siu. Li Ububi mengiakan sambil mangguk kepala. Kalau begitu kau terlalu memandang rendah mereka berdua Li Ang Siu tertawa. Sampai detik ini memangnya kau belum percaya bila mereka memiliki kepandayan mujijat yang tiada taranya. Song Tiam Ji menimbrung dengan banting kaki. Li Ububi tertawa sedih, ujarnya, jikalau ada orang bisa merebut obat pembunah itu dari tangan pemiliknya ini, aku pun tidak perlu susah payah berusaha hendak memenggal kepala Coh Li Uhyang. Coba kau pikir, bila aku bisa mengundang Si I Hang, Si O Gio Kiam serta Tian Lo Te Bong suami istri tokoh-tokoh sakti lainnya untuk membunuh Coh Li Uhyang, sudah tentu aku pun bisa minta mereka untuk berusaha meminta obat pembunah bagiku. Kenapa aku tidak berbuat demikian? Masakah mengandal para bulim Ciam Pua itu, masih tidak akan mampu memperoleh obat pembunahnya dari tangan orang itu umpama mereka meluruk bersama akhirnya akan gugur bersama pula secara sia-sia, baru sekarang Oh Ti Hoa amat kaget dibuatnya, katanya tersirap darahnya, katamu orang itu bisa membunuh Se It Hang, Si O Gio Kiam dan Tia Lo Te Bong serta para bulim Ciam Pua lainnya secara mudah tidak salah, lama Oh Ti Hoa terlongong, katanya seperti menggumam, apa benar ada tokoh sesakti itu dalam dunia ini? Sungguh aku tak habis percaya, tiba-tiba Cioh Liuh yang ikut menghela nafas, ujarnya, tanpa dia jelaskan, sekarang aku sudah bisa menduga siapa tokoh yang dia maksudkan, siapa Cui Bok Im Ki begitu menduga Cui Bok Im Ki ini, kulit muka Oh Ti Hoa seketika seperti dilabur selapis kapur yang tipis dan memutih jelas serta menyolok, sampah pun sinar matanya pun menjadi pudar. Yang lainnya pun ikut terbelalak kaget dan seperti mendengar sesuatu nama iblis yang amat mengerikan. Seolah-olah keempat huruf nama ini mengandung suatu daya iblis yang bisa menyedot sukma dan alam pikiran orang, asal mendengar nama ini orang seolah-olah mendengar suatu berita buruk atau mendapat firasa jelek. Hanya mutiara hitam yang lama menetap di gulun pasir saja, yang seolah-olah tidak terpengaruh akan nama ini, maka segera dia bertanya, nama Cui Bok Im seperti pernah ku dengar, namun teringat lagi siapakah tokoh itu Cui Bok Im Ki adalah Sin Cui Nyo Nyo, Tutur Oh Ti Hoa. Dialah majikan dari penghuni Sin Cui Kiong, baru sekarang roman muka mutiara hitam sedikit berubah. Mengawasi Liu Bubi, Coh Liu Hi yang bertanya, tidak meleset bukan tebakanku lama berdiam diri baru Liu Bubi menghirut napas segar, katanya dengan manggut-manggut, ya, benar memang beliau adanya, berkata Hektin Chu, meski jarang aku masuk ke Tionggoan, namun pernah juga ku dengar bahwa Cui Bok Im Ki adalah orang teraneh nomor satu di Bulim, kabarnya tabiatnya sedikit mirip Cio Koan Im selama hidupnya amat membenci ikau, laki-laki, peduli laki-laki siapapun asal melirik sekali kepadanya, maka jiwanya pasti tak akan diampuni, Oh Ti Hoa mengelus hidung, katanya tertawa getir, kau salah dalam hal ini, sedikit pun tabiatnya tidak sama dengan Cio Koan Im, bukan saja Cio Koan Im tak membenci laki-laki. Malah boleh dikata amat senang bergaul dengan laki-laki, terutama laki-laki yang cakap ganteng dan dirinya hanya seleranya terhadap laki-laki terlalu besar, oleh karena itu dia selalu ingin mencicipi yang segar, yang baru, Liu Bubi menghela nafas ujarnya, tapi Cui Bok Im Ki memang benar-benar membenci laki-laki, menurut apa yang ku tahu dalam dunia ini tiada seorang laki-laki pun yang pernah berdekatan. Apalagi bersentuhan sama dia, maka dalam scene Cui Kiong takkan ada bayangan seorang laki-laki pun, tapi aku pun tahu jelas, timbrung mutiara hitam, bahwa tabiatnya memang sering berubah, senang dan gusar tidak menentu alamat membenci laki-laki, namun jiwanya tidak begitu jahat, juga tidak seperti Cio Koan Im, selalu berusaha mencelakai jiwa orang lain, benar, selah Cio Liu Hiang, asal orang lain tidak mengganggu dia, maka dia pun tak akan mengusik orang lain, lalu kenapa dia ingin membunuh tahu? Memangnya kau pernah mengganggu dia, tanya mutiara hitam. Ya, memang aku pernah membuatnya gusar sahut Cio Liu Hiang gegetun. Bahwasannya ada permusuhan apa di antara kalian, tanya Liu Bubi. Aku pun tidak tahu, juga tak berani tanya kepada kalian, bersambung ke jelit 37.